Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika pada hari ini Pada hari ini adalah membahas teori genetik gas pada bagian terakhir adalah energi genetik gas Dengan berakhirnya materi ini berarti materi fisika semektor 1 telah berakhir Ini adalah materi yang terakhir Kita dapatkan energi genetik Anda telah mengetahui apa arti daripada genetik Apa arti dari genetik? Energi genetik gas Sekarang kita tahu energi Nanti tahu ya Itu genetik Genetik Gerak Gerak, bagus sekali Jadi genetik berarti gerak Oke, bagus ya Kalau benda bergerak Itu pasti memiliki apa? Kalau benda bergerak Pasti memiliki Apa? Energi Energi Ini energi jelas Energi genetik Arti kalau benda bergerak Itu pasti punya apa? Kecepatan Ya Setiap benda bergerak Itu pasti punya gajah Kecepatan Gitu loh Ya udah ya Jadi Jadi energi genetik Itu gerak Benda bergerak Itu punya kecepatan Ya Jadi kecepatan itu disimbolkan apa? Apa? Kecepatan disimbolkan Apa? Simbol dari kecepatan Anak-anakku Bagus V Ya Ini yang jelas di rumah ya Simbolnya V Kecepatan Gitu loh Jadi energi genetik Itu pasti ada Ada V nya Kayaknya Betul ya Energi genetik Adalah energi Genetiknya digerak Benda bergerak Pasti punya Kecepatan Kecepatan Disimbolkan V Ya loh Paham ya? Gitu loh Berarti bahwa Secara umum Energi genetik Itu Dirumuskan apa? Setengah M V Kwadrat Ya Ini secara umum Ini energi genetik Dirumuskan seperti ini Bisa dipahami anakku? Ya kita bicara umum dulu Berarti Energi genetik gas Eka Adalah energi Yang Dimiliki Gas Akibat Bergerak Itu loh Jadi karena bergerak Jadi ada tau Energi genetik Energi gerak Energi genetik gas Adalah gas Yang bergerak Kuding ya Energi Gas Yang bergerak Nah Energi genetik Rata-rata Ini saya Eris ya Ini saya Masih Masih ntar Masih Kurang apa Jelasnya Rata-rata Rata-rata Gak lancar Rata-rata Maaf maaf Tak matiin dulu Energi genetik rata-rata Ya Rata-rata itu Kalau dalam bahasa inggris Fridge ya Atau Nekan jenis rata-rata Terus Bisa disimbulkan dengan Ter Jadi Ini Eka Ya Ini energi genetik Ini namanya Eka Ini energi genetik Tapi kalau Ditaruhi ini Garis di atas ini Ini Bacanya Eka Ber Mudah Eka Ber Nah ini Eka Tapi Tani Ya Yang Disini namanya E Eka Yang dibawah ini Apa Eka Ber Eka Ber Itu adalah Energi genetik Rata-rata Nah Energi genetik Rata-rata itu Adalah energi genetik Untuk Satu Partikel Paham gak Energi genetik Untuk Satu Partikel Gitu loh Ya Jadi pahami ya Jadi ini Setengah Nah Ini M nya M0 Gitu loh Gitu ya M0 V nya V ber Gitu loh Ada Ada Beri Ber Kuadrat Mudah ya Jadi V rata-rata itu Bisa ditulis dengan V A V V Average Ya Atau V rata-rata Ya Tapi bisa juga Dulis dengan Faber Gitu loh ya Mudung ya Ini Ini artinya Artinya sama Lih ya Mudung Ya Ya Jadi beda loh Antara EK yang Tanpa tanda strip Di atas Sama Nasi Itu beda Kalau ini adalah Energi genetik Total Ya Kalau yang EK ber Adalah Energi Genetik Untuk Satu Partikel Gitu ya Dok ya Anakku Secara umum Dapat diuliskan Nah Kan rumusnya sama Ini Nah Ini Kita jabarkan Bahwa EK ber Itu sama dengan apa 3 Per 2 KT Ya K nya itu Ketetapan ya Yang besarnya 1,38 Kali 10 Pangkat Min 2 3 T nya ini Suhunya Haris di dalam Apa Kelvin Nah Nek EK ini Berapa ini Kan EK Ber Ya Nek EK ini Virok 3 4 2 Apa NKT NKT N Ini Apa N Itu Jumlah Partikel Mucera N Ini Adalah Jumlah Partikel Gitu Jadi Nek EK Ber Ini Untuk Satu Partikel Gitu EK Ber 3 2 KT Ini Nek EK 3 2 NKT Ini Energi Genetik Total Itu Tergantung Berapa Jumlah Partikel Nya Gitu Bisa Dipahami Ya Bedanya Itu Penting Sekali Kalau Kita Tidak Tau Ini Kan Juga Kacau Kita Cepat Aja Karena Waktu Juga Pendek Teori Iki Partisi Energi Menjelahkan Bahwa Energi Genetik Rata Rata Dipengaruhi Derajat Kebebasan Partikel Gas Oke Pak Ini EK Ini kan EK Ber Setengah Kali Derajat Ke B Basah Kali KT Oke Ini EK Ber Pak Bisa Seperti Ini Bagaimana Anda Tolah Mengetahui Di dalam Persamaan Gas Ideal Iya Kan PV Kan Apa PV Karena Nekat Ya PV Sama Dengan Nekat Ini Orang Nekat Biasanya Nurut Ya Beda ya Ini N besar Ini N kecil Ya Yang dipakai ini Berarti Ini apa KT KT Itu kan Sama Dengan PV Per N Ingat Pulisan P Ini Nggak Mau PV 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 Energi Ini Ya Sekarang Akan Kita Katakan Derajat Kebebasan Derajat Kebebasan Adalah Kebebasan Parti Kegas Untuk Bergerak Dalam Ruang Akibat Gerak Translasi Translasi Itu Itu pada Tiga Tiga Dimensi Orang Bergerak Itu ada Dalam Tiga Dimensi Translasi Ya Translasi Itu miliki Tiga Tiga Dimensi Exist Gitu loh Benda gerakan Exist Vibrasi Vibrasi Itu getaran Getaran Itu ada Dua Nah Getaran Itu atas Bawah Rotasi Itu bisa Katakan Kanan Kiri Positif Negatif Ini juga Ada Dua Gitu loh Berarti Jumlanya Ada Tujuh Ya Dan Transinya Tiga Vibrasinya Dua Rotasinya Dua Berarti Memiliki Totalnya Ada Tujuh Tujuh Itu bagaimana Oke Tak Tarkan Disini Derajat Kebebasan Gas Pada Energi Dalam Gas Dipengaruhi Oleh Sugas Ya Kalau Gas Monoatomik Mono Itu Apa Anakku Arti Mono Itu Apa Satu Monoatomik Berarti Gas Yang Tadi Dipada Satu Satu Atom Gas Yang Tadi Dipada Satu Atom Itu Apa Contoh Ini Satu Atom Gas Apa Golongan Delapan A Atau Golongan Apa Yuh Hiboh Negara Arab Karena Serangan Rumania Hiboh Negara Arab Karena Serangan Rumania Helium Neon Argon Kripton Senon Radon Ya Itu pada Yang termasuk Pada Gas Monoatomik Ya Ya Ditidak Dipengaruhi Suhu Kalau Kalau Satu Satu Partikel Kowe Kamu Bayangkan Ada Bola Ya Bola Bergerak Dengan Berputar Katon Enggak Terangasi Dan Berputar Kan Gak Ini Terangasi Tok Bola Itu Bulat Gitu Loh Muter Orang Katon Gitu Loh Ya Berarti Tidak Dipengaruhi Suhu Gerakannya Gitu Ya Karena Hanya Monoatomik Hanya Dari Dari Satu Jadi Tidak Dipengaruhi Oleh Oleh Suhu Gitu Oke Sedangkan Gas Diatomik D D itu Berapa Arti D itu Apa D ini Apa Artinya D Anda Apa Nama Ya Ada Mono D Tri Tetra Penta Terus Hexa Heta Oktan Nona D D D D K itu 10 Mono 1 Di 2 3 3 Tetra 4 Penta Di 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 Atomik Berarti Terdiri Dari Dua Atom Gitu Loh Ya Arti D itu Dua Gitu Loh Jadi Kalau ada Dua Atom Jajaran Nona Itu Itu Gerakan Katon Muter Geter Katon Gitu Loh Kita Di SMA Hanya Mempelajari Sampai Di Atomik Yang Keatasnya Nanti Dipelajari Di Perkuran Tinggi Ya Hanya Di Atomik Pada Suh rendah Anda Soal itu Kamu harus Paham Kalau Suhunya 0 Sampai 300 Kelvin Ya Itu Dikatakan Dia Langsung Suhunya Rendah Nah Kadang Derajat Kebebasannya Tidak Disebutkan Anda Harus Tahu Gitu Loh Ini Derajat Kebebasannya Ada Tiga Itu Apa Translasi Sudah Tidak Translasi Itu Ada Tiga Tadi Loh Sekarang Apa Pada Suhu Sedang Oke Itu 300 Sampai 500 Kalau Pada Suhu Sedang Itu Bisa Dipulak Balik Bisa Berputar Berputar Dulu Vibrasi Juga Bisa Bergetar Dulu Betul Alik Ya Boleh Ya Jadi Disini Ada Kalau Sudah Terang Masih Kok Masih Terpanas Dia Sudah Mulai Menggelinjang Itu Bergetar Berarti Ada Apa Disini Ada Translasi Translasi Dan Vibrasi Vibrasi Apa Getaran Ya Vibrasi Itu Getaran Oke Ya Anda Mungkin Kalau Anda Lihat Pada Kamus Ada Vibrasen Vibrasen Itu Adalah Getaran Pada Mesin Getaran Pada Mesin Terus Osilisen Itu Juga Getaran Gitu Loh Ya Bedanya Dimana Vibrasen Dan Osilisen Osilisen Itu Adalah Getaran Pada Gelumbang Ya Gitu Getaran Pada Gelumbang Gitu Kan Kadang-kadang Kita Tahu Bahasanya Sama Artinya Secara Indonesia Tapi Pengetrapannya Beda Sama-sama Itu Getaran Gitu Getaran Dimana Yang harus Kita Bicarakan Disitu Oke Pada Suhu Tinggi Itu Ada Baca Ada Tiga Tadi Apa Translasi Vibrasi Dan Rotasi Gitu Itu Dari Tadi Dua Dua Berarti Jumlahnya Ada Tujuh Halo Pekan-anakku Ada Ada Tanya Tanya Gak ada Gambarnya Gak ada Gambarnya Oh maaf Oke sudah kelihatan anak kau di rumah halo sudah terima kasih terlihatan pak terima kasih nanti yang tersisa tadi yang tidak terlihat dari rumah Anda bisa lihat di rekamannya nanti bisa terlihat oke maaf ya yang di rumah saya tidak bisa melihat dari awal sekarang kita lanjutkan energi kinetik rata-rata menurut teori ekipatasi energi gas monotomi itu hanya memiliki tiga kebebasan berarti pada sumbu XZ karena F nya kan F setengah KT F nya sama dengan tiga berarti tiga per dua KT jadi untuk gas monoatomik tidak dipengaruhi suhu ingat ya untuk gas monoatomik tidak dipengaruhi suhu tapi kalau gas diatomik gas diatomik gas diatomik apa contoh nih apa gas diatomik Flore Clore Brie Flore Clore Brom Yodadin Astatin ini pada golongan tujuh eh ya F2 Cl2 itu ya ya apakah anda aplikasi itu kan enak ya jadi Flore Clore Brie AT ini gas terbanyak enak kalau H2S itu tiga ya H2S itu satu ya H2O tiga H2O ini satu gitu loh mudik ya ya itu ada dua ini O O itu kan di alam O2 itu berarti dua diatomik gitu loh terus kalau P di alam itu empat P empat itu urusannya kimia ya itu hanya sini aja saya tahu sendiri oke terlalu jauh nanti gas diatomik melakukan gerak ternasih vibrasi ketika sumber ke gerak rotasi pada sumbernya dan set sebagainya berarti untuk ini kan mengalami melakukan gerak ternasih dan bergerak berputar berotasi ya tiga lima atau dua kt itu tadi suhunya suhu apa ini suhunya sedang kalau suhu sedang itu berapa sampai berapa 300 sampai 500 suhu rendah 0 sampai 300 suhu tinggi dari 500 sampai 1000 jadi disoal kalau anda tahu gas diatomik pada suhu 700 anda langsung gerak berbawasannya 7 disitu tidak disebutkan tapi anda harus tahu misalkan ada gas diatomik dan gas monoatomik pada suhu 500 derajat kelvin anda tahu gas monoatomik derajat kebebasannya 3 untuk diatomik 5 itu loh tidak disebutkan derajat kebebasannya puding ya di disoal itu oke ya kecepatan rata atom efektif itu VRMS RMS itu apa atau RMS VRMS VRMS R itu dari root root itu apa root itu akar ya root itu akar ME min apa apa rata rata-rata ya SC square square apa kuadrat ya RMS jadi gitu loh bahasanya loh root ya rata-rata jadi jadi RMS jadi kecepatan RMS itu kecepatan rata-rata rata-rata kuadrat akar atau bebasan ini loh ya aku bahasin ini ini jadi misalkan VRMS itu ini kan VRMS ini kan ada ini kan VRMS VRMS ini kan dikuadratkan gitu loh terus diakar bener loh maksudnya gini loh V rata-rata dikuadrat diakar gitu itu dikatakan VRMS gitu loh oke ya ini kita rumuskan yang seperti ini ini sebetulnya tinggal kita permainannya aja 3KT per M0 3KT per M0 ini ini tidak berlaku umum ya ini berlaku untuk apa gas monoatomik karena 3KT gas monoatomik atau diatomik suhu suhu rendah udah ya rumusiki untuk itu loh artinya bukan untuk gas suhu sedang dan gas suhu tinggi untuk diatomik diatomik sedang dan tinggi nah kita kita kan ketahui bahwa EK EK itu kan sama dengan F kali setengah KT tadi F setengah KT gitu nah F E3 untuk suhu rendah atau diatomik ini kan 3 berarti kan 3 per 2 KT energi kinetiknya kan setengah M0 V V kawadrat gitu loh akhirnya kenapa 2 nya kan dicoret gitu loh hasilkan ini ini kan akhirnya mendapatkan apa V kawadrat ini V kawadrat 3 KT gitu loh per M0 ya ini kan V rata-rata kawadrat nah ini V ini dikinikan kan berarti ini RMS ya jadi ini tulisan ini bisa diganti dengan V RMS gitu loh kemudian ya penggantiannya itu ya waktunya tinggal 9 menit saya gak mungkin ngerangkan ini bersebut dari mana jadi tinggal permainannya jadi bisa rumusnya ini ya tapi ingat par seaman ini berlaku untuk gas monoatomik dan gas diatomik untuk suh rendah kalau pada suh diatomik suh sedang berarti 3 ini diganti 5 pada suh tinggi ganti 7 gitu loh dong ya itu disini letaknya oke hati-hati energi dalam gas U adalah total energi kinetik seluruh pati kegas dalam suatu ruangan iya oke kalau anda dapatkan pada sebuah ruangan di dalam ruangan itu kan punya kemampuan energi di dalam ruangan tersebut dikatakan energi dalam sebelum dia ada pengarah apapun ada gas ya di ruangan itu misalkan di ruangan kelas ini ruangan ini kan suhunya gak nol kita katakan ruangan ini pada STP standar temperature and pressure maksudnya standar itu perdoman atau patokan temperatur temperatur itu suhu pressure ada tekanan berarti pada suhu dan tekanan patokan suhu dan tekanan patokan itu patokan uding ya wajite ya bahasanya macam-macam ya itu adalah satu tekanannya satu atmosfer suhunya 25 derajat celcius hati gak pada suhu nol nah kalau gas pada STP ini kan gas punya suhu pada keadaan ini gitu loh ya di dalam sebuah ruangan di ruangan itu gas itu bergerak nah u itu simbol ada energi dalam dan gas di dalam ruangan itu gak satu ya maka ini bahasanya 9 x e-kabr gitu loh mudah gak u-n-e-kabr gitu loh bisa cuman nah e-kabr ini dinumuskan ini setengah FKT gitu loh ya FKT oke ini u ya akhirnya kalau ini anda dapatkan u itu kan n setengah FKT kan bisa ditulis dengan setengah F NKT NKT sedangkan NKT ini sendiri ya itu kan sama dengan ya jadi 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 sorry setengah F NRT gitu loh mudah berarti berarti nekatnya itu sangat nurut gitu loh berarti untuk energi ini total berarti di dalam gas di dalam sebuah ruangan gas itu tidak satu partikel tapi banyak partikel berarti energinya N-E-kabr E-kabr itu adalah energi kinetik untuk satu partikel atau yang dikatakan energi kinetik rata rata gitu loh tekanan dan juga sedia berdasarkan energi kinetik rata dapat dirumuskan nah ini sebetulnya rumusnya satu ini tapi tidak didubung bengakan kok lupa kok satu iya rumusnya kan dari sini PV 2 per 3 NKT jadi rumusnya ini ini berasal dari ini PV sama dengan 2 per 3 NKT ini E-kabr maka ini akan dola oleh ini N-E-kabr ini akan berubah-ubah di situ ini perubahnya ya ya lepas kok ini bisa berubah-ubah itu bagaimana ini PV sama dengan jadi kan PP sama dengan 2 N-E-kabr per 3 V nah 3 V ini untuk 3 kebebasan 5 kebebasan jadi ini 5 7 kebebasan berarti 7 ini berubah-ubah berada di sini itu loh nah terus bagaimana kalau Pak ini bagaimana kan Anda tahu PV sama dengan 2 per 3 N-E-k N-E-kabr nah PV itu kan sama dengan apa N-K-D gitu loh berarti kan sama dengan 2 per 3 N-E-kabr akhirnya apa N-nya di coret gitu loh mudah berarti T-nya didapatkan 2 E-kabr sorry per 3 K ini saya salah nulis ya kudin apa pas ini pas garis ya ya kurangi gitu loh tolong ya tolong penulisan Anda yang baik ya P dengan ada soal yang kemarin soal yang tak salahkan nulis P sama R sama maka rumusnya tanggap salah terus V besar sama V kecil samakan rumusnya PV V ini V volume tapi kamu nulis dengan V kecil maka tak salahkan rumusnya maka tak beri nilai 5 karena V besar dan V kecil artinya lain gitu ya jadi kalau Anda nurun Anda tahu ini nurun orang muda nulis V kan saya nulis V besar karena nulisnya tergesa-gesa jadinya V kecil gitu loh nilainya sudah jauh gitu ya ya ini waktu telah berakhir saat tidak ada kan maka apartemen ini saya akhirnya disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 wabarakatuh